Seiring berkembangnya zaman, sangat banyak beberapa barang yang diciptakan dengan maksud untuk memudahkan pekerjaan manusia, umpamanya saja barang yang sangatlah sering temani kehidupan manusia yakni handphone atau yang umum disapa ponsel. Ponsel juga saat ini sangatlah berkembang. Bila dahulu ponsel cuma dapat dipakai untuk menelpon serta SMS-an saja, saat ini ponsel telah dapat untuk dipakai untuk apa saja kah seperti mengambil gambar, merekam video, browsing di internet bahkan juga saat ini telah dapat dipakai untuk membaca Al-Quran juga. Bila dulunya kita membaca Al-Quran langsung dari kitabnya. Berarti kita mesti mengamalkan adab-adab dalam membaca Al-Quran, seperti berudu sebelumnya memegang mushaf serta menghadap kibrat serta lain sebagainya. Melalui beberapa fitur modern yang bermunculan di ponsel, pada akhirnya ada satu ide untuk membuat aplikasi Al-Quran untuk ponsel. Sebagai pertanyaan besarnya, apakah kita mesti berudu serta mengamalkan adab-adab dalam membaca Al-Quran saat membacanya memakai ponsel? Berikut penjelasannya. Bila seorang telah mempunyai hafalan Al-Quran, jadi tak jadi permasalahan untuk membaca Al-Quran tanpa harus menyentuh mushaf Al-Quran. Seperti yang diriwayatkan oleh Ali Erra. Rasulullah semasuk ke kamar kecil lalu menyelesaikan hajatnya. Lantas beliau keluar serta memakan bersama kami roti dan daging, beliau juga membaca Al-Quran. Tak ada yang menghalangi Rasulullah sehabis saja diberkata, tak menghalanginya dari membaca Al-Quran kecuali Junub. Komaha'ir Ibn Majah. Untuk membaca Al-Quran sambil memegang mushaf, beberapa ulama berpendapat yang berbeda-beda. Ada yang memiliki pendapat bisa memegangnya yang penting terhindar. Dari beragam jenis hadats, besar maupun kecil hadats itu. Hal semacam itu dilandasi dengan ayat Al-Quran Surat Al-Wakiyah ayat 77-81, yang diambil artinya. Sesungguhnya Al-Quran ini yaitu bacaan yang mulia, pada kitab yang terpelihara, Lawul Mahfuz, tak menyentuhnya terkecuali beberapa orang yang disucikan, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Jadi apakah Anda berasumsi remeh saja Al-Quran ini? Ada pula hadits dari Nabi Sab, tidak bisa menyentuh Al-Quran terkecuali orang yang suci. Hadits itu nyatanya sanadinya lemah. Namun beberapa teman dekat Nabi memberi fatwa itu adalah sinyal penghormatan pada Al-Quran yang disebut kitab suci umat Islam di semua dunia serta jadi bukti kalau Al-Quran adalah pengucapan segera dari Allah SWT. Dasarnya yaitu, untuk menghormati mushaf Al-Quran saat kita membacanya yaitu dengan berudut terlebih dulu. Itu adalah sinyal penghormatan serta sekalian menggerakkan perintah Al-Quran yakni bersuaci terlebih dulu. Lalu sebagai perbincangan yaitu bagaimana hukumnya bila membaca Al-Quran namun tak memakai mushaf tetapi memakai tablet, ponsel atau gadget. Haruskah berudut terlebih dulu? Perlu diketahui terlebih dulu, HP adalah peralatan yang berbeda seperti mushaf serta hukumnya tak dapat disamakan dengan mushaf. Lantaran huruf-huruf dalam Al-Quran yang ada pada peralatan ini, tablet dan ponsel, berbeda keberadaannya dengan huruf yang ada di mushaf. Huruf Al-Quran dalam ponsel tidaklah kekal, hanya akan nampak saat akan dibuka saja aplikasinya. Saat kita memakainya untuk kepentingan lain jadi tulisan itu bakal hilang dengan sendirinya. Jadi dengan hal tersebut, diambil ketentuan kalau diizinkan untuk menyentuh ponsel atau peralatan yang lain yang ada rekaman atau aplikasi Al-Qurannya serta membacanya tanpa ada mesti berudut terlebih dulu. Hal semacam ini sangat mempermudah beberapa wanita yang tengah hate untuk tetaplah membaca Al-Quran dengan memakai ponsel. Wanita yang hate dilarang menyentuh Al-Quran lantaran mereka tengah dalam kondisi ikhtidak suci, bahkan juga beberapa wanita yang tengah hate dilarang untuk sholat. Hal ini dapat mempermudah untuk beberapa orang yang kesusahan untuk bersuaci sebelumnya membaca Al-Quran yang perlu menyentuh mushaf. Selamat menikmati.